Hai ini tembusin aja sebagai pegawai tembunya lihat kabah kesana berkita ingat ilai ingat sama kabah mudah-mudahan karena juga nanti bisa naik gaji ya ya udah kaguh aja yuk Hai tuh kabahnya kelihatan tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat semuanya selamat berjumpa kembali bersama saya Kak Tato di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya pada kesempatan sore hari ini saya akan berusaha lagi di jalan nanti ke lokasi di belah sana yang namanya pulau Nusokambangan pulau yang di tengah larut nah ini asyik ya jadi kita banyak menemui sesuatu yang tipis atau rahasia ya Mari kita mencari sesuatu disitu yang terdapat gua-gua yang masih banyak cerita mistisnya kita selanjutnya yuk untuk mencari pengalaman itu teman-teman ya sekarang kita akan menuju pulau Nusokambang sebelah sana ya nah disini sudah nikmatnya kita di tengah lautan terombang ambing oleh arus air disini ya namun kita harus tetap tenang ya seperti di tahun politik ini banyak orang yang mudah terseret-seret arus sana arus sini makanya itu kita tetap tenang tetap menjaga keperibadian kita supaya tidak mudah terombang ambing arus tidak mudah terseret-seret oleh banyak pemahaman orang itu ya teman-teman yuk kita kesana aja untuk mencari wawasan ilmu di alam semesta yang namanya disini pulau Nusokambangan yuk nah ini ya tukang perahunya yang apa setia menapa mengantarkan kami hehehe Oke yuk kita kesana ya ya Pak ya salah satu kita sebelum kita masuk ke dalam goa namun ini ada benteng dulu ya ya penting ini adalah tempat sholat ya kita berhubung ini waktu sholat nanti kita masuk sebentar sebelum kita masuk ke wawasan yuk nah ketika teman-teman ya inilah tempat sholat ya eh di terdapat ada sarung dimana orangnya kesini tuh yang mau sholat dulu ya dan itu kok apa tempat ininya kau bolong di sana ya ini adalah manumakna pernah lihat film itu enggak apa saya dimungkusola yang tembus ke Mekah kesana ini cerita seperti ini ini penggambarannya ini anda sebagai kias ya kiasan ketika ya sama jalan sedang bertapa tafakur berpikir sambil berpikir dimana tujuannya adalah kekabah kesana dengan keraso dan raso ya eh ini tembusin aja sebagai tembusnya lihat kabah kesana biar kita ingat ilai ingat sama kabah mudah-mudahan karena juga nanti bisa naik gaji ya yuk lihat ke gua aja yuk tuh kabahnya kelihatan tuh nah di sebelah sini nih nah ini perhatikan iya teman-teman ya itu gua itu apa masuk dalam sana tuh ya nih perhatikan nih tuh dalam banget kesana ya nanti terpakai yang tertarang nanti ya nanti gini ini juga apa peninggalan dari leluhur-leluhur kita dulu ya jadi leluhur kita itu pernah melakukan ritual-ritual disini atau tempatnya bertapa ya di sini dan sama tembusnya ke Mekah juga ya kayak tadi di musyarah tadi nah tapi kita sebelumnya kita tetap di sini dulu kepada makhluknya Allah yang ada di sini tetap ada namun enggak kelihatan kita ya Assalamualaikum kepada seluruh makhluknya Allah yang berada di kuah ini kami mohon izin untuk memasuki kuah ini dan tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu itu ketenangan kalian kami mohon maaf yuk masuk nah hati-hati ini kayaknya banyak ular nih karena nih jarang di jamah oleh manusia nah lihat dari bebatuan-bebatuan ini ya barangkali disini biasanya ada binatang-binatang yang memang fosil yang diabehkan karena disini enggak ada orang gitu ya masuk yuk ya lubang ini lubang ini apa namanya kuah jadi dulunya ada pertapa disini di itu ini kan dalam kesana nih belum tanah kalau disini ada banjir yang pasti kesana airnya ya hati-hati ya ini berguna kau ada tali apaan ini loh nih tak lihat apaan aku buat apa gitu obot naik udah lah yuk masuk aja Hai hmm Bismillahirrahmanirrahim permisi Assalamualaikum ada orang disini aduh hati-hati ya licin nih wah ini setelah titiknya bagus-bagus juga nih ya apa yang membentuk berbagai ini bentuk ya ada bunga ada seperti biasa lah ya jadi ini karya alam ya nah ini disini tapi katanya disini sih dalam pernah bertapa barangkali ada orang yang masih bertapa disini siapa tahu ya ya baik yang itu masih hidup atau yang tidak nanti kita caitkan aja ini setelah titiknya ya bukan orang ya kadang-kadang kita akan berpikiran buruk ini nih disini pernah nah berarti tempat ini ritual nih maaf ya ini tadi kepenyak penyak nih disini ada bekas kemenyan ini disini ada bekas apa namanya ini minyak-minyak disini ada tampah tahu tampah nggak nih ada tampah ini bekasnya buat persembahan mungkin ya udah ini apa menjadi tanah menjadi tanah dilengkai dengan tanah tuh bulat kesini berarti tempat ritual disini ada tempat mungkin salah satu pertapa disini ya seperti itu tapi udah pulang mungkin ya ya di inilah penggambarannya ketika bertapa disini berpikir dengan harapan dan membayangkan bahwa saya sudah bisa naik gaji bisa ke Mekah gitu kemungkinan setelah ini pulang dari sini alhamdulillah rezekinya lancar mungkin seperti itu ya dari jualannya berhasil atau apa akhirnya bisa naik gaji seperti itu bukan minta sama setan bukan ya saya tidak bisa ngapa-ngapain ya iya bukan yuk ke sana yuk luah juga nih nih disini juga patritual juga nih nih ya dari ini disini ada bekas dupa itu dupa sampai apa mundung-mundung gitu ya terus ini bekas minyak nih bekas wadah minyak ini tahu nggak nih ini bekas wadah minyak ini apa poni basalwa ini ini harganya mahal nih sampai jutaan iya seperti ini minyak jutaan dan ini iya ini juga bekas apa ini kendi antik nih kendi antik ya jadi eh bekas kemenyan juga ini bekas bekar kemenyan nih ya ya oke lah ya kemen buat apa sih tujuannya kemenyan ini ya kadang orang-orang tuh kan salah kaprah dalam mengertikan ini ya ini buat sembuhan simbol atau setan disini yang enggak lah setan manazhoyan kayak ginian ya ini pertama itu ya kemenyan ini itu untuk pengharum ruangan disini kan apak ya jadi yang kedua itu sebagai penggambaran saja asapnya membumbung ke langit itu pengantar doa kita supaya disamparan ke langit karena gitu ya ya doanya kita itu untuk sebagai ininya pengantar doa gitulah jadi kadang-kadang orang kan salah wah menyumbit kemenyan untuk setan gitu wah oh ya karena orang nggak tahu ilmunya gitu langsung menyimpulkan berperasa buruk padahal dia tuh seorang ini tapi ya nggak apa-apalah itu masih catak kirimunya yuk kita kembalikan sana ya iya tuh ucap turun lagi nih ya takutnya nanti ada binatang-binatang buas atau apa gitu aduh permisi ya iya hati-hati nih disini udah udah mulai hampa udara nih agak sesek ya aromanya cukup kurang-kurang enak ya kalau dari atas sana kok lebih ke bawahnya 50 meter nih 50 meter kok lebihnya ya tenggelam lah kita lah kalau misalkan ada tsunami datang kesini kita udah nggak bisa ngapa-ngapain wah perhatikan nih apa namanya bagus banget nih ya kan di kamera seperti ini bagus banget nih kalau di dibersihin dicat itu wah indah banget ini ya kan ya iya ya kok sepi banget ya nggak ada orang iya iya maksudnya ini kirain orang nih tadi di kayak pocong ini wah dari sini lihat kan di gambarnya nih malah kayak pocong lagi ciuman nih ini nih nah itu kan kayak pocong ciuman nih ya kan di gambarnya nah ini ada pocong ciuman disini ternyata teman-teman yang di dalam goa ya ya inilah penggambaran saja ya ini apa pocong ini mengingatkan kita bahasanya kita juga mau mati di kayak pocong ini ya itu penggambarannya suara apa sih kayak suara orang nangis apa tadi apa kita yang halu oh lah kalau kita kan dalam keadaan seperti ini tuh seolah-olah semua batu-batu ini menggambar setan nih nih kayak gini nih kayak apa kayak kuntilanak nih panjang ini ya Assalamualaikum ini orang bukuan nih ini pertapa nih 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 kayak orang-orang ini inilah ya iya inilah keundikan ya teman-teman ya di samping kita apa melihat keindahan-keindahan yang di sini tersembunyi eh juga kebesaran Tuhan dengan ciptaannya ya hmm nah nanti kita masuk ke sini nih ini ada ruangan lagi nih pemisi ruangan khusus nih tapi kita harus ke sana tuh bisa nggak coba coba masuk ya ini ada akses ke sini nih oh di sini ada ruangan lagi nih bisa ke sini nggak bisa nanti dulu jatuh ya mas pelan-pelan wah unik banget ini kok di sini eh di sini kok sepi banget ya maksudnya nggak ada suara apa-apa binatang-binatang atau apalah maksudnya kayak kampret gitu ini ada gua ke sini nih 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 perhatikan tuh ada ruangan hidup di atas ini wow kita di ketinggian ini nih biasa di sini tetap-tapan biasa nih ya biasa seperti itu nanti kita coba ya permisi Assalamualaikum coba apa itu tadi di sini sumbernya sih ada apa tuh coba lihat yuk kantong nih kantong harta karun kayak gini disini adalah tempat mungkin ya orang pernah bertapak disini kemungkinan ini kantongnya ya coba cek ya ada uangnya lagi misi masih tertutup nih dulu kok terbang betipi kayak mana sih ininya oh ini nih anunya rusak ya dulu misi uh dupa ternyata nih nih bukan dupa masih utuh nih banyak banget nih nih masih banyak dupanya nih cuman basah udah basah nih kadangnya kayak gini nih ya dupa kalau sayang sekali nih satu kantong kok malah ditinggal aja kita dulu ini apa lagi nih maaf ya saya cuman pengen tau aja ini kembang nih mungkin ya bekas kembang kemungkinan ya nah kemungkinan nih iya jadi duit nih ini kita hanya menemukan disini ya kebetulan ya saya sekalian di unboxing ya unboxing aduh tokonya di shot yang lain jimat-jimatnya atau apa gitu aduh ya eh nggak ada ternyata ya nggak tahu mungkin orang yang orang sini yang pernah bertapak di sini mungkin udah masuk masuk lagi ya dupa ya nggak tahu lah orang siapa nanti takutnya orang sini lagi tapi udah basah nggak udah kepakai berarti di sini ada orang ada orangnya berarti pernah nih bertapak siapa tau ada yuk bentar dulu kita tarik beli sisi-beli sisi nya oh ada ruangan-ruangan lagi nggak nah ini kesini nih ruangan apa tuh jok ha apa tuh jok ini ruangan ruangan-ruangan lagi ini kan banyak kayak kos-kosan tuh ada kos-kosannya ini jok ya iya kayak kos-kosan ruangan-ruangan disini bismillahirah ih tuh kayak kain apa tuh ada apa nih kayak bajunya siapa tuh baju siapa ini jok berarti apa orang bukan takutnya orang Aduh tak dulu ya kelihatan kelihatan belum saya belum lihat Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim penasaran beneran orang Astaghfirullahaladzim kebu yang punya tas tadi itu permisi Mbak Assalamualaikum mohon maaf Mbak jadi kami mengganggu jenengan kami disini hanya untuk mencari pengalaman kebetulan jenengan ini apalah sedangkan apalagi disini pasti ada saya yakin itu tapi ini tubuhnya di itu ke sana tuh apa tertindik ini atau memang sengaja disini gini atau gimana nih nih bukan orang ini orang-orang ya ya gini lah jadi kemungkinan ini dari jenis pakaiannya kayak pakaian apa eh bayak atau bayak enggak begitu ada jawa ya ini pakai ini pakaian biru hijau-hijau biru nih hijau bener ya seorang pertama disini ya kemungkinan kita di ya tujuannya tuh bisa lebih negatif kemungkinan ya cuman ini akal salah kaprah ya karena ya nggak tahu lah atau mungkin ini salah takdirnya mungkin ya sudah takdirnya ya terus tadi eh tasnya mungkin memiliki itu siapa ya biasa di apakah DSDC sendiri kalau CDK seharusnya ada yang tahu jawab seperti jurukuncenya gitu seharusnya akan ngomong gitu apakah jurukuncenya nggak tahu tapi saya akan rekomendasi dulu Assalamualaikum nyawun saya ibu bah itu pengakannya gue letak toh jenengah seunyiki pun pintar tahun itu beriki lalu juali pun apa bener kan kayak dia menyampaikan dengan bahasa hatinya ya inilah sebagai pengiling-iling kita saja ya kita dengan mendekat sama Allah dengan jalan yang benar maksud saya ya jangan seperti ini kan kalau ini nggak ada yang membimbing karena tanggung jawab seperti ini akhirnya meninggal di sini ya ya tapi hidupnya jelek lihatnya ya 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 kita doakan saja lah ya ini disini kan udah kurang lebih udah 8 tahun katanya tadi ya tapi ini orang Jawa nih iya tapi nggak mau menyebutkan ininya ya ya nggak tahu nih kayaknya sih dari Jawa Timur mungkin nih Jawa Timur iya ya kita doakan saja ya mudah-mudahan ya diampuni segera-gera dosanya dan dijemparkan kuburnya serta mendapatkan makfirullah pengampunan dari Allah Al-Fatihah kita sebagai manusia tidak boleh berperasa dengan buruk ya belum tentu apa yang kita pikirkan sesuai dengan dengan apa kenyataannya gitu loh ya ini bisa jadi memang ini disini pas lagi bertapa dimakan oleh binatang buah bisa jadi ya jadi bukan apalah tetap dia minta tetap minta sama Allah minta bukan sama siapa-siapa ya udah yuk kita keluar aja yuk ada binatang buah sini ya ya biar aja ya gitu lah kita ujin apa? ya kayak di sini kan banyak macan wawah macan ya wawah macan apa dosa manusia ya ada ular ya udah yuk ya udah yuk turun yuk ya iya iya ah semua ini di depan ini loh kira ini tadi pocong lagi nih astagfirullah pocong kok ada di sini yuk ya iya inilah tadi sebagai pengat-ingat kita aja ya bahwa kita tuh mau mati di pocong kayak gini ya percoba dulu ya pocong kok jadi mati ini yuk ya iya aduh apa ini apa ini longsor nih apa ini yuk apa ini yuk apa yang bikin gua ini yuk ya gua ini alami alami itu buatan siapa ini yuk ya kebuatan Tuhan ya Tuhan itu ada di mana yuk ada di dalam hatimu hati yang mandi yuk apa itu yuk ini ruangan lagi tuh luar bertapa lagi apa itu yuk mana di sini gak ada kampret sama sekali ada siapa yang ada kampret gak ada mana sih gak ada yuk dua kilo dua kilo yuk wah ini lagi nih lihat ini yuk ini yuk ini yuk bukan ini yuk ini yuk ini yuk ini yuk luar biasa ini keidahan alam nih ya aduh ada ruangan lagi nih sebenarnya ada kesana ada akses lagi cuman bahaya nih tuh eh selamat tinggal ada yang berlaku lagi nih ha udah yuk luar apa yuk saya tanya bangin nih tuh 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 pelak 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 tuh pelak yuk 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 aduh yang pelak awas yuk wah satu sejak awal lucin jalannya nih aduh ini luar apa nih apa luar apa nih ya hah lubang ular tuh ularnya mungkin bahkan ular disitu kemungkinan orangnya ular tuh gak takut setan ya hahaha ular tuh bagian setan itu sendiri nih kemungkinan disini juga ruangan-ruangan ularnya nih biasa di ular apa tuh batu ini ya batu siapa yang pasang batu ini disini ya hahaha itulah keindahan alam ya yang penting kita tarik dari itu aja yuk wah luar biasa ya eh ular kita pergi aja yuk hmm ke sini ke sini nah ya teman-teman ya alhamdulillah tadi kita bisa melampaui pegunungan dan kuah disana luar biasa apa sih yang perlu kita petik dibalik itu kita dibalik gelapnya kuah dan sempitnya kuah ternyata dalamnya juga luas juga seperti kita juga ya bahwa dibalik hati yang sempit ternyata dalamnya mempunyai luas yaitu kita luaskan hati kita lapangan hati kita supaya tidak mudah berperasakan buruk ya dan yang kedua tadi kita menemukan suara pertapa ya betul dimana-mana pertapa ya itulah tadi pertapa yang sudah tertanam di batu kayak raha tadi itu perempuan itulah supaya kita untuk lebih mendekatkan diri sama-sama yang mencipta dan mengingatkan kita akan ada kematian untuk itu mari kita bertopas dulu sebelum mati terima kasih sudah menonton mudah-mudahan terhibur dan bisa mengambil si positifnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati